eh gimana, kalau misalkan kita itu menahan air nutfah kita itu jangan sampai keluar itu sebetulnya kita itu wajib tetap melakukan mandi besar atau enggak sih, gitu ya pertanyaannya kalau gak kurang paham akan saya contohkan deh ya saya itu ya suka sering mencontohkan agak detail ya karena takut yang mendengarkan itu kurang paham gitu ya, sehingga itu mesti dicontohkan, misalkan contohnya gini nih contohnya misalkan, ini nih bapak nih ya di rumah, sama istri bapak bapak sama istri itu mau, maksudnya itu mau melakukan hubungan biologis gitu ya, kan gak langsung ujuk-ujuk ya, biasanya kan kalau mau hubungan biologis ya, bercumbu-cumbu dulu istrinya ya, dirayu-rayu dulu, ya artinya mukaddimah dulu lah, pemanasan dulu lah, seperti itu sebelum memasukkan hasyafah ke dalam farjinya tersebut, ya lakukan mukaddimah, nah ketika misalkan seorang suami yang sedang melakukan mukaddimah ini ya, ya belum juga apa itu, ya belum juga memasukkan hasyafah ke dalam farjinya gitu ya baru juga mau mukaddimah itu suaminya itu udah gak kuat banget gitu ya udah gak kuat banget pengen apa itu pengen inzal, pengen keluar bahkan yang dirasakan oleh suaminya itu kok rasa-rasanya itu maaf-maaf banget ya dengan pembahasan ini tetapi kan ini Vicky ya karena kalau Vicky itu harus jelas karena kalau gak jelas nanti ya takutnya gak paham nah misalkan yang dirasakan oleh suaminya itu aduh kok aku rasanya udah ada di ujung apa itu udah ada di ujung mister pi suaminya gitu ya tetapi sama suaminya itu ditahan kenapa ditahan karena misalkan anak tuh ketuk pintu misalkan siapa nih yang di rumah pernah ngalamin seperti ini misalkan anaknya ngetuk pintu gitu pintu kamar ma minta jajan nah biasanya gitu ya ma minta jajan mau jajan berisik aja itu anak tuh di luar ngetuk pintu minta jajan minta jajan misalkan nih ya otomatis kan gak bisa dilanjutkan kan oleh pasangan suami istri tersebut udah nih udah beres nah gak keburu dilanjutkan misalkan apakah karena anaknya nangis atau gimana lah sehingga istrinya itu yang menenangkan dulu anaknya nah yang menjadikan pertanyaan itu bagi sang suaminya itu itu harus mandi besar gak sih sedangkan perasaan sang suami itu air nutfahnya itu udah ada di ujung udah ada di ujung mister piknya gitu ya udah agak pengen keluar banget gitu maka kalau saya lihat di dalam kitab macu musyarah muhaddad ya disini bisa dilihat pada juz kedua pada suhifah 140 asali satunya ada permasalahan ketiga ya ini berarti ada permasalahan nyambungnya ke sebelumnya lau qabbala imroatan kalau misalkan seorang suami qabbala itu artinya mencium ya misalkan mencium istrinya fa'ahassa sampai merasa tuh suaminya tersebut bintiqalil mani sampai mau sedikit lagi mau keluar air nutfahnya ataupun air maninya itu wanuzulin tegasnya itu udah sampai agak di ujung-ujung gitu ya mau keluarnya fa'amsaka tetapi sengaja ditahani oleh suaminya tersebut dakarahu dakarnya itu sehingga karena ditahan sehingga gak sampai keluar minhu dari suaminya itu tersebut ya filhali syai'un ya dikarenakan ada suatu perkara dikarenakan ada suatu tingkah ya contohnya tadi misalkan karena anaknya yang ngeganggu sehingga ibunya menenangkan dulu anaknya wala'alima khurujahu ba'da dhalika dan tidak mengetahui keluarnya yang disebut falagusla alaihi indana maka disini dikatakan falagusla maka tidak perlu melakukan mandi besar ini menurut yang disampaikan menurut para ulama kefatan jadi kalau di dalam kita syarah muhaddad ini meskipun sang suami merasa udah agak di ujung banget kayaknya kalau dipegang akan keras kayaknya akan keluar deh tetapi kan belum terlihat keluar dari ujung apa itu mister pi maka para husla maka hal itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar alasannya kenapa karena yang mewajibkan mandi besar itu jikalau khurujil mani kalau misalkan udah sampai keluar dari batang mister pi suami itu kalau udah sampai keluar ya baru kalau itu wajib melakukan mandi besar dan si bapak ini kan mau keluarnya juga kan sebelum memasukkan hasyafah milik si bapaknya ke dalam farji milik istrinya sehingga tidak ada alasan untuk melakukan mandi besar karena itu karena tidak ada dua alasan itu tidak memasukkan hasyafah ke dalam farji dan keduanya wakhurujil mani karena enggak keluar air nutfahnya tersebut sehingga hal itu tidak mewajibkan untuk mandi besar seperti itu karena apa tadi alasannya karena terganggu sama anaknya itu siapa nih bagi pasangan suami istri di luar sana yang pernah ngalamin seperti itu kayaknya harus ngacung me Terima kasih.